periksalah keconvergenan dari integral min tahingga sampai tahingga dari 1 per 1 ditambah ekspoder dx nah disini sudah ada opsi untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu bahwasannya integral ini kita bisa bagi ke dalam 2 subslang jadi kalau kita bagi ke dalam 2 subslang jadinya seperti ini yaitu integral min tahingga sampai tahingga dari 1 per 1 ditambah ekspoder dx itu sama dengan integral dari min tahingga sampai a dari 1 per 1 ditambah ekspoder dx ditambah integral dari a sampai tahingga dari 1 per 1 ditambah ekspoder dx nah dari sini aku bagi apa ya aku bagi pengerjaannya itu ke dalam 2 bagian gitu jadi aku ngerjain ini dulu yang ini dulu terus nanti ngerjain ini gitu ya jadi pertama aku ngerjain ini dulu bentuknya ini integral dari a sampai tahingga 1 per 1 ditambah ekspoder dx nah ini kalau misalkan kita buat ke dalam limit itu aslinya jadi limit c menekat tahingga artinya apa tahingga ini aku ganti dengan c di dalam integral ini gitu jadi seperti ini integral dari a sampai c 1 per 1 ditambah ekspoder dx jadi seperti ini terus dari sini kita bisa dapatkan bahwasannya integral dari 1 per 1 ditambah ekspoder itu adalah ya arkus tangan x gitu jadi kita dapatkan ini yaitu arkus tangan x setelah itu karena kita sudah dapatkan hasil integralnya maka kita akan substitusikan dari subselang a sampai c nah setelah itu kita buat hasilnya menjadi sama dengan limit c menekat tahingga dari hasil substitusi ini ke sini yaitu arkus tangan c terus hasil substitusi ini ke sini jadi arkus tangan a tapi karena ini bentuknya integral maka kalau kita substitusikan jadi ini bentuknya dikurang jadinya hasilnya limit c menekat tahingga dari arkus tangan c dikurang arkus tangan a nah sehingga dari sini kita bisa dapatkan integral dari a sampai tahingga 1 per 1 ditambah ekspoder x itu sama dengan nah disini hasil dari limit ini kalau misalkan kita masukkan c ini sama dengan tahingga ke dalam arkus tangan c itu kan menjadi arkus tangan tahingga nah arkus tangan tahingga itu kan sama dengan v per 2 gitu kan karena kalau tangan v per 2 itu sama dengan tahingga nah jadi kita dapat v per 2 terus ini arkus tangan a itu kan merupakan bagian yang konstan artinya dia tidak termasuk ke dalam c ini gitu jadi kalau arkus tangan a ini kita limitkan maka tetap menjadi arkus tangan a jadinya integral dari a sampai tahingga 1 per 1 ditambah ekspoder dx itu sama dengan v per 2 dikurang arkus tangan a seperti itu nah karena kita sudah dapat ini berarti kita akan mencari nilai dari integral dari min tahingga sampai a 1 per 1 ditambah ekspoder dx nah jadi pengerjannya itu seperti ini sama seperti cara yang tadi cuma pindahnya seperti ini karena ini min tahingga maka kita coba ganti ke dalam bentuk b jadinya limit b menekat tahingga dari min tahingga ini kita gantikan dengan b jadinya integral dari b sampai a 1 per 1 ditambah ekspoder dx nah hasilnya ini tadi itu kalau diintegralkan kan arkus tangan x tadi kan jadi karena sudah dapat hasil integralnya maka kita akan disubstitusikan dari b sampai a nah jadi bentuknya seperti ini limit b menekati min tahingga dari arkus tangan x terus disubstitusikan dari b sampai a nah hasil substitusinya itu hasilnya sama dengan limit b menekati min tahingga dari arkus tangan a dikurang arkus tangan b yaitu seperti ini sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwasannya karena disini arkus tangan a itu konstan maka kita buat tetap itu arkus tangan a kalau dilimitkan sementara arkus tangan b karena kalau kita limitkan gitu ya kita akan mensubstitusikan b ini sama dengan min tahingga ke dalam bentuk ini menjadi arkus tangan min tahingga nah arkus tangan min tahingga itu kan sama aja dengan min arkus tangan tahingga gitu kan karena bentuknya ini merupakan fungsi ganjil gitu jadi kalau misalkan kita mensubstitusikan disini min tahingga ke dalam tangan b maka hasilnya menjadi seperti ini jadi min kali arkus tangan tahingga nah sehingga hasilnya menjadi arkus tangan a dikurang ya min dari arkus tangan tahingga gitu nah sehingga dari sini kita bisa dapatkan integral dari min tahingga sampai a 1 per 1 tambah x kode dx itu hasilnya sama dengan arkus tangan a ditambah berarti kan karena ini min kali min jadi plus ditambah arkus tangan tahingga itu adalah v per 2 gitu jadinya kita dapatkan ini nah dari sini karena kita sudah dapatkan hasil dari integralnya tadi yang 2 tadi itu maka kita tinggal mensubstitusikan ke ini totalnya ini gitu jadi integral dari min tahingga sampai tahingga 1 per 1 ditambah x kode dx itu kan tadi bentuk seperti ini kan nah kita substitusikan menjadi arkus tangan a ditambah v per 2 karena kan hasilnya ini merupakan ini terus ditambah hasilnya ini merupakan v per 2 dikurang arkus tangan a gitu nah dari sini kita bisa coret arkus tangan a dengan arkus tangan a kenapa karena kalau arkus tangan a dikurang arkus tangan a itu akan jadi 0 gitu sehingga tinggal v per 2 ditambah v per 2 v per 2 ditambah v per 2 itu adalah v gitu jadi jawaban untuk soalnya adalah ayam gitu jadi kalau kita lihat disini kan betul disini opsi yang tepat itu adalah opsi a gitu jadi memang terbukti benar kalau misalkan integral ini merupakan integral yang convergent gitu ok ok sampai jumpa di video